di bagian loop Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kali ini mau bahas soal GPP ya teman teman kebetulan kemarin dapat ini habis beli ERO untuk pasangannya Malika ini 6mm petung dari Kangzen Kangzen Arifin saya beli berapa ya 250 murah kita coba cek nanti ngitung GPP nya pakai ini pakai busur Malika sebelum kita bisa umur GPP kita timbang dulu beratnya kemarin request 19-20 gram kita cek dulu berapa beratnya oke oke teman teman kita cek dulu nanti kita lanjut ke penjelasan soal GPP di materi kuliah oh iya lupa oh iya lupa sebenarnya kemarin tepat paketan 2 sih ERO sama satu lagi nih ini golok dulunya ini ada pamornya tapi sekarang udah tak bersihin ini dari ini dari dari Kang Imam di Bogor beli ini bonus ini besok juga katanya mau ngirimin nganu pisau lagi besok kalau teman teman berminat mau lihat barangnya di video berikutnya kita coba review kayak gimana ini kita lihat sekelas ya lumayan oke kita kita timbang ERO nya dulu oke ya kita udah selesai ukur-ukur udah selesai ukur tadi jadi ini hasil pengukurannya paling rendah 19,1 sama 19,2 itu ada 2 biji yang lainnya cuma selisih sekitar 0,3 gram jadi ERO nya sangat recommended dan boleh dicoba nanti kita coba tesut sekarang kita membahas soal GBP oke pertama kita harus tahu apa itu GBP GBP itu adalah grain per pound jadi bukan gram ya bukan gram tapi dia adalah grain untuk satuan grain itu dia grain itu apa ya biji dulu itu ngitungnya grain pakai biji gandum kalau enggak salah ya 1 gram 1 gram 1 gram sama dengan 15,43 grain masih panjang 14,43 grain jadi kalau kita hitung dia tadi ada anggap wajib kita pakai 19,5 ya kita ambil tengah-tengahnya 19,5 gram jadi busurnya 5 gram ada 300,9 grain nah untuk mengetahui GPP atau grain per pound itu gampangkan tinggal ini 300 ada angkanya ya 300 dengan 300 ada yang 300 300 300 9 grain per pound 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 maksudnya pound busur pound busur pada tarikan kalau kita tarik di angka 28 dia dapat berapa LBS ya itu yang dipakai jadi kalau busur kemarin dia ada 32 eh 31,78 LBS kita bulatkan aja jadi 32 LBS yang ini kita bulatkan jadi 300 aja tadi penggerapan jadi 300 per 32 sama dengan 300 dibagi 32 jadi arrow dan busur ini dia dapat 9,3 75 GPP kita bulatkan dengan 9,4 GPP jadi yang dimaksud GPP akhirnya itu berat masya Allah kita kita pakai yang permanen ini sedikit trik kalau 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 untuk habis hidup permanen di ini juga bisa pakai speedo yang whiteboard bisa hilang oke jadi ini 9,4 9,4 GPP itu antara pasangan dari arrow 30,9 grain dipasangkan dengan busur 32 LPS jadinya 9,4 GPP nah gimana cara menentukan GPP GPP itu nggak ditentukan dulu eh nggak ditentukan secara hitung-hitungan sih atau secara apa ya ada orang yang mas gimana tentu GPP tentu GPP nggak bisa kita cuma kalau aku sih kita cuma bisa ngetes kita tes kita tes busur busur plus arrow kita coba dari 9 GPP cabai 10 GPP 11 GPP dan seterusnya ini jadi 8 juga boleh GPP dan seterusnya kita lihat mana yang paling paling cocok sama busur dan cocok sama busur nah yang paling cocok itu yang kita pakai karena biasanya kan Boyer juga bingung nonton GPP tapi untuk GPP yang aman 9 itu udah aman 8 GPP termasuk rendah jadi kebanyakan Boyer laminasi itu di luar dia nyalain ini 9 GPP 9 GPP ini GPP yang paling aman nah bedanya kan kebanyakan orang bingung grand itu biasanya kodenya GR kalau gram biasanya kodenya cuma G atau ini GR atau GN nah kalau keras jelas sih kodenya GR atau GN kalau kurang jelas kita besarin dikit aja gram cuma dengan GR atau GN sedangkan grain grain dengan G atau G kecil jadi GR dipakai untuk kode grain bukan gram jadi nanti teman-teman jangan kebalik-balik dan untuk ngitungnya seperti yang tadi kita hitung dulu beratnya boost berat arrow berapa berat busurnya yang pada tarikan kita jadi yang diukur itu LPS busur LPS busur pada DL kita jadi bukan bukan LPS yang ditulis Boyer dari Boyer itu kenapa kita butuhin timbangan ada di rumah tapi ini tidak selalu tidak penting kalau kita tarikan kira-kira antara 28 naik turun sedikit kita bisa percaya sama pantris dryer nah kira-kira kayak gitu buat teman-teman yang bingung nanti bisa coba ditanyain aja bingungnya dimana google-google dikit bisa juga tapi intinya cuma mau ngasih tahu kalau GBP itu grain per pound gimana cara ngitungnya ya tadi kita hitung kita ubah satuannya ke grain dari gram ke grain dulu kita harus tahu LPS busur kita secara pasti di drawling kita baru kita bagikan antara drawling ke LPS ke grain kalau kalau kita balik sebenarnya gini aku pengen misal punya misal aku punya busur busur 40 LPS terus aku mau pakai 10 GBP GBP jadinya tinggal 40 dikali 10 sama dengan 400 grain dengan dikonversi 400 grain itu kalau ke gram jadi berapa di google ada gampang di kalkulator juga banyak jadi kita konversi aja ini 400 grain itu berarti berapa 25 9 25 9 gram kita bulatkan berarti nanti kalau pesan aero bisa antara 25 sampai 26 gram gitu kalau 9 GBP tinggal kali aja 40 LPS dikali 9 sama dengan 360 grain dengan tinggal diganti lagi di google ada bisanya 360 360 berarti dia fokus 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 nya berarti ada 23 3 gitu jadi kita bisa tentuin kita bisa tentuin dulu kita bisa tentuin dulu LPS nya atau kita tentuin dulu berat error nya juga bisa atau bisa juga dari berat dari GBP dari mana aja kita bisa tentuin tapi yang paling gampang kita tanya rekomendasi GBP dari Boyer berapa setelah GBP minimum nya kita dapat dari Boyer berapa kita mulai eksperimen kalau misal dari Boyer kita kasih 9 GBP ya kita coba dari 9 dulu nanti kita coba 10 GBP minimal kita punya masing-masing GBP masing-masing GBP error perpon nya itu misi minimal 2 2 error itu buat ngecek buat kita mastiin GBP yang cocok untuk kita dan GBP itu masing-masing user punya preferensi sendiri ada yang dia suka busurnya kerasa ada hentakannya ada orang yang suka enak lembut atau yang gimana itu macam-macam jadi kita gak bisa memukul rata kesukaan orang jadi kita tentuin GBP kita masing-masing yang sesuai dengan drawlink kita yang sesuai dengan jadi GBP itu harus dia sesuai dengan LPS kita yang sesuai dengan drawlink kita drawlink archer LPS archer dan preferensi jadi kesukaan dan si archer kira-kira kira-kira kayak gitu kita coba gimana kalau busur malika kita jodohin sama eradri yang jen berarti 9 gpp ya moga-moga enak oke kita coba dulu ya oh iya ini sedikit trik buat teman-teman ini di bagian loop saya lapisin kulit biar enggak gampang buka enggak bakal enggak gampang rusak ininya aduh lupa namanya pokoknya itulah jadi dilapisin kulit kemosinya kayak gini jadi aman oke kita coba dulu ya ada sedikit vibrasi sedikit vibrasinya lumayan kerasa ya tapi untuk aero aero nya larinya agak ke kiri agak ke sana aku tadi ngincer tengah ngincer jadi tadi ngincer center tapi aero nya larinya tadi ngincer center tapi aero nya larinya agak ke kiri biasanya karena span nya terlalu mentur sih biasanya tapi gak tahu juga kita coba lagi ya ya kira-kira kayak gitu teman-teman moga-moga video ini bisa sedikit masih tahu soal apa itu GPP gimana cara penggunaannya dan gimana cara ngitungnya buat teman-teman yang mau bertanya bisa inbox atau bisa komen di bawah bisa DM atau apa aja seperti biasanya konteks saya terbuka Oke terima kasih dan melihat sampai akhir Hai selamat berpuasa Hai sebentar lagi puasa mau selesai Hai sender lagi mau lebaran semoga masih bisa bikin video lagi sebelum lebaran soalnya nanti ada beberapa busur ada beberapa barang yang mau direview bukan cuman busur senero ya dan semoga nanti kalau ada Oh iya kalau mau ada memacri kuliah yang mau dibahas bilang aja kita coba nanti bahas sebisa saya dan sependek pengetahuan saya buat teman-teman yang udah tahu kalau ada salah mohon dikoreksi salah dan benerannya itu dari Allah dan kurangnya pasti dari saya sebagai manusia sekian Hai semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh hai 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 Terima kasih.